Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan langsung mau Ketika kamu ajak menikah Saat kamu lakukan satu hal Ya Jadi ya Ada kisah menarik Ada seorang Pemuda ya Yang Tidak ganteng Tidak menarik Ya Pintarnya relatif Tapi dia tekun dan rajin Ada seorang Pemudi Gadis begitu Teman dari si pemuda ini Kuliah Menimba ilmu di tempat yang sama Cantik Menarik Fansnya banyak Ya Dan Pacarnya juga banyak tentunya Dan Mantapnya banyak Nah Di dalam proses perjalanannya Si Wanita ini Ternyata Karena pacarnya Ganti terus Bayangkan saja ya Orang pacaran itu Kan sangat Memakan banyak waktu Konsentrasi Perasaan Ketika Jadian Repot dan sibuk Menjalannya Apalagi Kalau dapat yang Jemburuan pasangannya Kemana-mana Tidak bisa Ngapain saja Berorganisasi Dan seterusnya Juga tidak bisa Belum lagi Ketika putus Nangis-nangis Ya Waktunya habis Sehingga Bisa dibayangkan Kalau besok Mau ujian Akhir semester Eh Tidak taunya Sore harinya Pacarnya Ngajak putus Sudah tuh Malam hari Tidak bisa belajar Akhirnya Dalam perjalanannya Si laki-laki Yang tidak terlalu Pintar ini Tapi tekun Karena Tidak ganteng Tidak menarik Begitu Dia beruntung Sebenarnya Karena Tidak menarik Dia tidak punya pacar Dia pengen Pacaran pun Mesti ditolak Kan begitu Karena itu Semua energi Waktu Konsentrasinya Dia gunakan Untuk belajar Belajar Dan belajar Nah Dalam perjalanannya Si wanita ini Yang Menjadi Primadona Kampus Kuliahnya Tersendat-sendat Ya Nilainya Ancelok terus Walaupun Pintar Karena apa Energinya Terlalu banyak Terkulas Untuk Cinta Untuk Perpisahan Untuk Patah hati Untuk Stres Dan seterusnya Sementara Si laki-laki Karena Tidak punya pacar Ya tidak pernah Patah hati Jalan terus Cepat Kuliahnya Bisa selesai Ya Akhirnya Dia lulus Bekerja Sementara Si Wanita Ya masih Terus Berusaha Untuk Menyelesaikan Kuliahnya Karena Sudah Semakin Tua Kan Akhirnya Sampai Pada Titik Dimana Dia Jenuh Dengan pacaran Dengan Having fun Dan seterusnya Kalau ada Yang mau Ngajak pacaran Dia sudah Sudah Capek Ya Kalau ada Yang mau Menikah Mantan-mantannya Tidak ada Yang berani Menajak nikah Kenapa Ya karena Rata-rata Kuliahnya Belum Pada Selesai Apalagi Bekerja Belum Punya Income Dan Belum Mandiri Karena Orang punya Keinginan Untuk Menikah Dan Berani Untuk Melangkah Menikah Ketika Merasa Sudah Mandiri Sudah Siap Untuk Menafkahi Keluarganya Nah Disitulah Si laki-laki Ini Kemudian Melihat Peluang Dia sudah Memendam Rasa Sejak Semester Satu Kuliah Kepada Si wanita Yang Prima Dona Kampus Wanita Ini Membayangkan Saja Tidak Akan Pernah Dia Bersanding Di Pelaminan Dengan Seorang Laki-laki Yang Menurut Pandangan Dia Bukan Tipe Dia Banget Tapi Pada Akhirnya Ketika Dia sudah Mengalami Kegagalan Kegagalan Dan Kegagalan Terus Ya Akhirnya Ketika Si laki-laki Ini datang Kepada Si wanita Dia bilang Saya Mencintai Kamu Sejak Pertama Kali Saya Melihatmu Ketika Kita Mahasiswa Sampai Saya Lulus Kuliah Sampai Saya Bekerja Tapi Saya Tidak Mengajak Kamu Pacaran Ya Sekarang Saya Mengajak Kamu Untuk Menikah Apa Jawaban Dari Si wanita Ini Tadi Dia melihatkan Laki-laki Ini Sudah Kuliahnya Pires Ya Kemudian Sudah Punya Income Sedikit-sedikit Sudah Punya Tabunan Dan Seterusnya Maka Wanita Tadi Menjawab Dia Bersedia Kenapa Bersedia Karena Laki-laki Ini Tidak Hanya Membawa Cinta Tetapi Dia Membawa Masa Depan Untuk Si Wanita Tadi Nah Dan Menikahlah Mereka Jadi Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Kisah Ternyata Bahwa Ketika Seseorang Mencoba Mendekati Orang Yang Dia Cintai Mencoba Mencoba Kembali Kepada Mantannya Ya Tetapi Yang Dia Bawa Cuman Cinta Dia Cuman Jalan Di Tempat Kalaupun Diterima Ya setelah Itu Akan Berpisah Lagi Begitu Ya Nah Karena Itu Ya Kalau Kalau Memang Cinta Jangan Cuman Jalan Bareng Pacaran Makan Nonton Di Kalau Memang Cinta Lamar Dia Menikahlah Ya Pertanyaannya Kemudian Kalau Menikah Bagaimana Dengan Berbagai Hal Kebutuhan Kebutuhan Yang Ada Di Dalam Keluarga Ya Sebelum Kita Bahas Lebih Jauh Ya Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Ya Dan Juga Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Dengan Subscribe Hati Fikiran Dan Doa-doa Kita Akan Selalu Terhubung Ya Amin Ya Rabbal Alam Nah Jadi Ya Memberikan Penafsiran Ya Jadi Tafsir Dari Surat An-Nur Ayat Yang Ke 32 Banyak Sahabat Ya Salah Satunya Adalah Sahabat Ibnu Mas'ud Berpendapat Atau Berkata Il-dami Sulahina Finnikah Carilah Kekayaan Itu Dengan Menikah Jadi Kita Bisa Melihat Begitu Banyak Contoh Orang Punya Pekerjaan Gajinya Sejuta Sebulan Sendirian Tidak Cukup Kurang Terus Harus Mutat Tidak Tahunya Begitu Dia Menikah Uang Satu Juta Bersama Istrinya Malah Bisa Nabuk Banyak Banyak Juga Setelah Menikah Gajinya Satu Juta Dapat Pekerjaan Baru Dengan Gaji Sepuluh Juta Satu Bulat Kita Boleh Lihat Kisah Orang Orang Tua Kita Menikah Dalam Keadaan Tidak Punya Apa Apa Tetapi Setelah Menikah Mereka bisa punya segalanya Itu keberkahan yang ada di dalam pernikahan Karena itu ya satu hal yang perlu Anda lakukan Jangan terpengaruh ketika melihat mantan jalan dengan orang lain Tidak usah sedih Kalau Anda sampai sedih, tidak usah dilihat Anda fokus saja Kalau sekarang sedang kuliah, fokus, selesaikan kuliah Setelah itu bekerja Karena dengan bekerja Anda akan punya daya tarik Yang ribuan kali lebih kuat Daripada sekedar ganteng, sekedar cantik Tetapi segala sesuatu kebutuhannya Masih disupport oleh orang tuanya Demikian, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!